Kepala Bersa, Kinerja Agaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN dalam lingkup Kantor Pelayanan Perbenaharaan Negara atau KPPN Kuala Tunggal akhir Oktober 2024 on the track. Kinerja itu terlihat dari hasil pamparan Kinerja APBN yang disampaikan oleh Kepala Kantor KPPN Kuala Tunggal Yogi Andrea, Arizona, dihadapan Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Kepala OPD Kabupaten Tanjung, Capung Barat. Dalam acara press release APBN lingkup KPPN Kuala Tunggal periode Oktober 2024, Kamis 21 November 2024, hadir secara langsung Satuan Kerja Instansi Vertikal yakni BPN, Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2P Kuala Tunggal, Gemenag dan Polores Tanja Barat. Kemudian juga hadir sejumlah Kepala OPD baik dari Kabupaten Tanja Barat maupun Tanjung Jabung Timur, serta sejumlah instansi yang lainnya hadir secara daring. Dijelaskan Yogi Andrea, kegiatan press release APBN lingkup KPPN Kuala Tunggal ini dimaksudkan sebagai transfer knowledge dan upaya transparansi terkait keuangan negara dan akuntabilitasnya. Dari kinerja APBN pada KPPN Kuala Tunggal sampai dengan 31 Oktober 2024, terlihat dari pendapatan negara Rp701 miliar atau sebesar 73,89% dari target. Kemudian untuk realisasi pengeluaran negara telah mencapai Rp2.486 miliar atau sebesar 85,49% dari pagu atau meningkat 16,59% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Ada pun realisasi pengeluaran negara tersebut terdiri atas belanja pegawai pagu Rp199.392.500.000, Realisasi Rp179.159.966.657 atau sebesar 89,85% meningkat 10,22% Belanja barang sebesar Rp229.717.229.000, Realisasi Rp149.460.921.610 atau sebesar 65,06% mengalami penurunan 11,39% Belanja modal pagu sebesar Rp11.915.1199.000, Realisasi Rp7.475.127.831, peningkat 10,05% Kemudian transfer ke daerah atau TKD pagu sebesar Rp2.468.078.322.000, Realisasi Rp2.150.751.941.784, Presentasi 87,46% meningkat 18,97% Selanjutnya untuk realisasi pendapatan negara mencapai Rp607.038.123.305, atau sebesar 63,98% dari target penerimaan daik Rp1.77% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Diakui Yongki, sumber pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan sebesar Rp914.91 miliar. Ini kegiatan presidikis penerja APB ini maksudnya adalah transfer nolet dan transparansi ya, transparansi terkait dengan keuangan negara dan akuntabilitasnya. Jadi, kalau belanja sekarang yang dapat kami sampaikan ada belanja pegawai, barang, modal, itu semuanya on track. Dan sebenarnya belanja maupun nanti ada penyampuan TKD, intinya bagaimana bisa memberikan manfaat di masyarakat. Jadi, mestinya dampaknya itu ke perkembangan ekonomi. Jadi, belanja-belanja ini maupun penyampuan TKD itu kan kita bangun jalan, kita membuat screen house di pertanian, nah itu bisa dirasakan oleh masyarakat langsung manfaatnya. Intinya itu sih, jadi kita bagaimana penyaluran belanja yang kita lakukan itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari DIPA 2024, untuk Saker yang ada, sudah disampaikan sih datanya ada berapa tadi ya? 85, saya agak lupa tadi. Tadi ada datanya, nanti saya share ya yang persisnya. Tapi prinsipnya, kita mengolah dana 2,9 triliun 400 miliar itu pelanjang untuk Satker Pusat Satker. Ada 53 Satker yang kami bayarkan, dan ada Pemda. Pemda itu ada 2 Pemda ya. Pemda itu kalau terkait dana desa ya seluruh desa melalui DPMD. Kemudian kalau untuk DAK Fisik itu bergantung subjidangnya. Ada misalnya terkait dirigasi di Dinas PU, ada terkait kesehatan di Dinas Kesehatan, ada Dinas TPH. Bahkan penerimaan perbajakan berdasarkan pemaparan Kepala KPP Pratabakuala Tunggal, Didit Haryanto, terrealisasi Rp677,02 miliar atau sebesar 74,00 persen, dari target meningkat 2,52 persen. PPH Rp193,14 miliar atau sebesar 70,13 persen, dari target meningkat 4,91 persen. PPN dan PPNBM Rp387,46 miliar atau 70,76 persen dari target. Kemudian PBB dan pajak lainnya 96,42 miliar rupiah atau sebesar 104,89 persen dari target. Kontribusi 14,24 persen, tumpu positif 18,43 persen. Selain turut dipaparkan capaian output dalam pelaksanaan dana lokasi khusus fisik yang merupakan salah satu komponen dalam TKD pada Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari berbagai bidang yaitu pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, pertanian, irigasi. Melalui penyaluran TKD diharapkan mampu mendorong pembangunan serta turut menggerakkan roda perekonomian sehingga memunculkan multiplier efek bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dengan kabitnya di dinas memang tidak ada dalam masalah edukasi. Mungkin tadi kami juga sudah sampaikan kita akan berkolaborasi dengan dinas yang menghendal desa untuk mengumpulkan aparat desa untuk bagaimana edukasi biar mereka tertib, membayar dan melaporan lagi. Dari 114 desa itu di Tanjung Jabung Barat Pak, kemudian 92.000? Enggak Pak ya, kalau dari jumlahnya saya enggak pegang angkanya Pak ya, karena memang kan ini APBD kan belum selesai Pak, APBD Sember. Jadi kalau dari tadi kami sampaikan mereka sudah menyiapkan tapi bingung nih. Secara pelaporan bagaimana melaporkannya bingung. Makanya kami tadi sudah sampaikan akan kerjasama, akan bila di akhir tahun ini kita akan beredukasi bagaimana cara melaporkannya itu sih Pak. Jadi kami tidak mengelola ke anggaran, kami hanya melihat bahwa kalau memang dalam anggaran itu ada aspek perpajakannya, tolong dilaporkan. Kami tidak melihat anggaran itu berapa, terus ada aspek perpajakannya. Enggak, kalau memang ada aspek perpajakan, tolong dilaporkan. Kalau ada kendala ya kita tetiasa cari solusinya gitu ya. Jadi ada yang tidak.